Kita lanjut dengan ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari salah satu pembaca yang sudah sering tergabung dalam grup peminat peta kesedaran. Pertanyaannya bagus. Saya bacakan tanpa nama. Semoga ini bisa menginspirasi semua. Bang Aswar, siap. Sepertinya saya kenal lagi. Masih ada perasaan tidak mampu pada keadaan. Masih ada pertanyaan kapan saya sembuh. Kapan saya sembuh. Oke. Ini terus. Saya bisa mengakses dimensi lima, tapi masih terjebak di emosi 30. Dan merasa tidak mampu keluar dari keadaan hidup. Bahwa saya adalah penderita penyakit X. Saya sambil diet juga, puasa juga, semua dilakoni. Bagaimana kemudian melampaui perasaan bahwa saya masih sakit. Ini kan dia mau sembuh karena konstantanya belum diubah. Konstanta orang yang punya penyakit. Coba mari kita jawab dulu ini pertanyaan. Teman-teman yang punya masalah yang sama terkait dengan fisik, sakit. Itu bisa ajukan pertanyaan. Bisa sama saya, bisa sama Mas Cami. Bisa di grup. Mari kita jawab dulu. Kita jawabnya di sini saja. Jadi misalnya, kita punya sakit. Punya penyakit. Atau punya utang. Yang punya utang ngacung. Nanti silakan pertanyaan. Nanti dijawab. Misalnya punya penyakit. Ini hati-hati ya. Hati-hati. Karena bagi dimensi ketiga, dia punya penyakit dan penyakit itu musuhnya. Bermusuhan. Yang ke dimensi keempat, dia punya penyakit dan penyakit ini menjadi titik fokus perhatian untuk diselesaikan. Ini sebagai titik fokus problem solving. Kalau dimensi kelima, ini bukan masalah. Dia bukan titik fokus untuk problem solving. Tetapi penyakit ini, dia nggak disebut penyakit. Dia disebut sebagai akibat dari perhatian kita saja. Berarti itu hanya, dia bukan penyakit. Dia tidak bisa disebut sebagai penyakit. Karena itu istilah di dimensi keempat. Objektifikasi klinis. Objektifikasi klinis disebut penyakit. Dimensi kelima nggak. Itu hanya partisipasi saya dalam kehidupan. Saya banyak berpartisipasi pada energi-energi lemah. Jadi itu hasilnya. Hasil dari partisipasi saya. Maka kemudian bukan fokus mengobati penyakit. Tetapi fokus untuk mengubah partisipasinya. Fokus untuk mengubah arah partisipasinya. Jadi bukan untuk menyembuhkan. Itulah bedanya paradigma dimensi keempat dengan dimensi kelima. Paradigma dimensi keempat diet itu buat mengobatin masalah. Bukan cara beresistensinya. Tapi kalau dimensi kelima itu, kalau diet memang cara beresistensinya begitu. Perhatiannya di situ. Ada penyakit, nggak ada penyakit, tetap saja begitu. Tapi kalau dimensi keempat, nggak. Pas ada penyakit saja, baru minum, baru olahraga. Telah nggak ada penyakit, mabuk lagi dia. Karena orientasinya hanya pada masalah. Problem solving. Bukan kepada way of being, way of life. Jadi itu. Persoalannya kenapa jatuh lagi ke 30? Karena itu persoalan bagaimana memahami penyakit itu. Itu adalah sebuah problem atau itu hanya tanda, ayat-ayat tentang way of life. Di mana perhatiannya selama ini. Ya kan? Jadi kemudian, kalau sudah bahwa penyakit itu dilihat dari dimensi kelima, dia bukan penyakit, tapi tanda. tanda tentang cara hidup saya. Cara hidup itu cara memfokuskan perhatian. Cara memfokuskan perhatian. Memberitahu kita arah yang selama ini kita perhatikan. Buktinya, apa kamu? Tandanya itu. Tandanya. itu dilihat bukan sebagai objektifikasi klinis, kanser, panu, kadas, kurat. Bukan. Jangan dikasih nama. Itu dibaca hanya sebagai tanda. Tanda yang memberitahu kita tentang cara kita berpartisipasi di dalam kehidupan. jadi jangan fokus pada identifikasi klinisnya. Terus saja berpartisipasi dalam yang sebaliknya. Dalam dunia yang sebaliknya. Kapan sembuhnya? Tidak ada urusan. Kapan sembuhnya? Itu pertanyaan klinis. Ketika saya berpartisipasi dalam kehidupan yang lebih kuat, itu sudah sembuh saya. sudah sembuh. Tinggal nunggu tandanya saja. Jadi kesembuhan pertama kali itu kesembuhan di cara berpikir. Cara berpikir nanti dari kehidupan baru itulah akan terjadi recovery. Recovery. Perubahan. Jadi jangan ditunggu kesembuhan klinisnya. Tapi fokus pada kesembuhan cara beresistensi baru. Jadi tidak ada lagi bisnis dengan penyakit. Selesai kita. Begitupun dengan kemiskinan aslinya. Yang memprovokasi kita itu melihat tandanya itu. Kok dia belum hilang-hilang? Jangan-jangan ada permusuhan dengan tanda itu. Mestinya tanda itu disyukuri. Oh inilah jejak tanda dari perhatian saya selama ini. Terima kasih telah menjadi penanda pembatas yang jelas antara energi lemah dan energi kuat. Terima kasih telah menunjukkan kepada saya bagaimana selama ini saya berpartisipasi di dunia kuantum. Kan mestinya begitu. Jadi tanda itu mesti disyukuri. Kalau perlu jangan pergi-pergi ya. Dari awalnya tidak mau disingkirkan jangan pergi-pergi ya. Dia dihumorkan pada akhirnya. Dia menjadi humor. Kalau perlu jangan pergi-pergi karena itu memberi kita petunjuk bagaimana selama ini kita berpartisipasi di alam kuantum. Kalau enggak ada dia kan kita enggak sadar-sadar. Jadi tolong jangan pergi-pergi ya. Berarti kalau enggak pergi-pergi inginkan penyakit. Enggak ada yang punya konsep penyakit. Kita enggak ada konsep penyakit. Jadi dihumorin aja semua potensi itu ya. Jadi semua itu indah ya. Semua dihumorin. Wah ini berterima kasih pada kejombloan karena itu menunjukkan. Kalau membedakan sama cueknya gimana? Gimana? Kalau membedakan apa? Masih enggak direken kalau cuek itu dia enggak punya ilmu. 11-12 sekali. Dia enggak sadar. Dia enggak ngerti ilmunya. Enggak baca buku dia. Dia yang satu melihat tanda itu dengan permusuhan sebagai masalah. Yang satu itu sebagai tanda untuk mengubah cara berpartisipasi. Sama-sama melihat tanda. Motifnya berbeda. Satu dilihat sebagai musuhnya. Satu dilihat sebagai goal baru, tujuan baru, proyek baru. Satu dilihat sebagai sesuatu yang lucu. Bahwa oh ini ya selama ini diri saya. Untung ada dia yang memberitahu saya. Kalau enggak kan tiba-tiba meletak gini. Karena saya memencet tombol bahaya terus. Saya enggak sadar-sadar selama ini. Dengan adanya tanda itu warning kita tertawa. Terus saya mau cari kesembuhan di tingkat material. Padahal di tingkat kuantum saya naikkan tombol itu terus. Kan lucunya di situ om. Ya kan lucunya itu di situ. Sudah habisin uang banyak, sudah diet, sudah puasa, sudah ketok-ketokan. Ternyata di tingkat kuantum kita naikkan terus tombolnya. Ya enggak bisa. Akhirnya muncul lagi. Sembuh di sini, hilang di sini, muncul di sana. itu kan jadi tanda itu memberitahu kita. Apa yang partisipasi apa yang selama ini di tingkat kuantum. Jadi lucu. Kita tertawa karena melihat kelucuan antara kenyataan dan tindakan kita itu enggak koheren. Enggak koheren. Kita berpartisipasi di tingkat ABC yang linearnya, lupa berpartisipasi di tingkat kuantumnya. Misalnya tadi nanya, kapan sembuhnya? Itu partisipasi-partisipasi yang negatif. Kapan sembuhnya? Terus gimana? Terus nyuruh tandanya itu pergi terus yang berpartisipasi emang siapa? Akhirnya itu kan berarti sudah lelah menjalani diet. Harusnya kan kalau itu sebuah gaya hidup, ya sudah mengalir begitu saja. Jadi ikan tidak pernah bertanya kapan saya berhenti berenang. Jadi kapan sembuhnya? Kamu bertanya begitu kan berarti mau berhenti berpartisipasi kan? Mau kamu lagi kan? Mau kembali berpartisipasi ke medan lama agak? Jadi itu dualitasnya keliru memahami. Di tingkat dimensi kelima enggak ada problem solving. Ketika kita misalnya tadi menertawakan tanda itu sudah berpartisipasi tingkat joyfullness. Mas Jarin tadi bertanya apa bedanya dengan cuek? Kamu tidak cuek itu tertawa. Kamu enggak sadar berarti aktivitas jiwamu itu dia cuek atau dia joy. Kamu enggak sadar fokus pada hasil. Aktivitas jiwanya akan joy. Kenapa dicurigai cuek? berarti dia enggak sadar dengan aktivitas jiwanya. Kalau yang joy, silahkan dirinya sendiri. Kalau kita kan joy. Nyatanya ini kita lihat dengan penuh joy tertawa. Itu sudah berpartisipasi dalam medan kuantum yang joy. harusnya kan tiap hari begitu. Itu jadi lucu-lucuan. Jadi lucu-lucuan. Jadi itu lucu-lucuan. Begitupun dengan yang masih jomblo. Tertawa terus saja dengan kejombloan itu. Joy. Lama-lama itu akan dipikirin hasilnya. Berpartisipasi saja. Merpati tak pernah incar janji. apalagi kehidupan. Merpati tak pernah lupa sangkarnya. Bukan incar janji. Jadi dalam dimensi kelima itu salah itu menjadi joy. Jadi dimensi kelima itu salah saja. Apa yang disebut salah dimensi ketiga keempat itu jadi sumber keceriaan. Sumber joyfulness. Karena begitu caranya berpartisipasi di dunia dalam kehidupan. Tapi kalau dimensi keempat tapi kan bahasanya salah. Iya bahasanya ada tapi jiwaku benar. Makanya dihumorkan menghumorkan kesalahan. Jangan kesalahan iratapi terus dihukum. Jatuhnya ke-30. Kesalahan itu di dimensi kelima di apa namanya itu ya kalau bahasa jawanya dimesemin gitu ya. Disenyumin aja. Disenyumin. Tapi kita terbiasa dihukum. Jadi kalau ada salah dihukum lagi. Itu berpartisipasi di tingkat kuantum dengan potensi lemah. Sudah salah dihukum dobel. Baru ingin berubah. Itu sama saja sudah gantung diri terus bunuh diri. Tapi dianggap itu solusi. Itulah kebenaran terbalik. Salah mesti tertawa. Apaan lu salah tertawa? Waduh udah kayak tentara aja gitu. Saya kira itu untuk teman-teman yang punya pertanyaan silahkan dikirim. Silahkan dikirim. Kalau pertanyaan soal jomblo dikirim ke Mas Cabim. Jangan dikirim ke saya. Itu berpotensi hilaf bahaya juga. Oke itu aja. Selamat pagi. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Terima kasih banget. Teman-teman nanti kita masih ada beberapa kuku. Tidak secret ya. Jadi diajak semua. Diajak semua kan. Seperti siap-siap. Silahkan teman-teman yang ada waktu silahkan join ya. Insyaallah nanti link-nya di-share di grup Kominar Perak Sadaran atau Tina Prof. di-share di-share